Oke Pak Elias Terima kasih Kalau kita pilih-pilih Ustadz boleh tidak? Ini milih-milihnya karena apa? Kalau karena hulu tidak boleh Hati-hati lah kalian terhadap Hulu kepada orang-orang Soleh Jadi kita tidak boleh berlebih-lebih kepada orang-orang Soleh Jadi hulu berlebih-lebih kepada orang-orang Soleh tidak boleh Tetapi kalau pilih-pilih itu Maksudnya adalah cari Ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Maka itu hukumnya Wajib Kenapa? Karena agama ini Tidak boleh semua orang berbicara Maka Abdullah ibn Mubarak itu Pernah mengatakan Al-Isna Duminat Din Referensi Rujukan Isnat Itu termasuk bagian dari agama Jadi kalau Ustadz yang ngomong tanpa rujukan Repot Jadi Menafsirkan sesuai dengan imajinasinya Repot Kalau maksudnya itu Silahkan Karena Al-Isna Duminat Din Laulal Isnat Laqolaman sya'ma sya'ah Kalau tidak karena Isnat Atau sumber Atau rujukan Atau referensi Atau maroci Atau Apa Istilahnya Sumber pencarian ilmu yang benar Maka orang itu akan berbicara agama Semau Maka Maka kalau maksudnya itu Silahkan pilih-pilih Kenapa kok memilih Fulan Kenapa kok memilih Fulan Karena jelas Sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah Kenapa kok meninggalkan Fulan Nah Jadi Karena Yang disampaikan Bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah Misalnya Itu boleh Tetapi kalau Semata-mata hulu Warna berlebih-lebihan Atau fanatik tadi Kepada orang soleh Maka itu tidak boleh Nah kira-kira Milih-milihnya alasannya apa Jangan-jangan milihnya Karena Wah Kalau sama Dia Itu Dianggap punya Apa Kelebihan tersendiri Kalau sama dia Tidak Nah ini tidak boleh Jadi Harus Jelas Bahwa maksudnya Milih ini karena Memang Mencari yang Lebih dekat kepada Kebenaran Lebih dekat kepada Sunnah Rasulullah S.A.W Itu silahkan Karena itu memang Dianjurkan Untuk mencari Ilmu Dengan Isnat yang Dengan sanat yang Benar Bukan Mencari yang Istilahnya Sekedar Lucu Atau Nyenangke Atau Opopoleh Misalnya kan Karena Kadang orang itu Suka ngaji karena Atau tidak mau ngaji Karena mendengarkan Ustadznya Opoporaholeh Terus Memeng Saya kalau ngaji Sama Ustadz itu Tidak mau Kenapa Opoporaholeh Kemarin Isi tentang Masalah Apa Mengembangkan Duit dengan Ribah Tidak boleh Padahal senang Tiba-tiba Ustadznya Membahas Mengenai Masalah Yang terkait Dengan Hukum Anak muda Untuk Pacaran Tidak boleh Anak Senang Kalau yang Begini Jangan Jadi Nyari Yang Apa Istilahnya Lebih dekat Kepada Tuntunan Bukan Sekedar Mencari Senang Si Opopo Oleh Karena Di Islam ini Salah satu Yang membedakan Adalah Dunia Sijinul Mumin Dunia itu Penjara Bagi orang yang Beriman Yang namanya Penjara itu Tidak bebas Maka kita Di dunia ini Tidak bebas Ada banyak Larangan Jadi Kalau di dunia ini Opopoleh Berarti Bukan penjara Maka Disebut Dunia Sijinul Mumin Wajan Natul Kafir Dunia itu Penjara Bagi orang Yang beriman Dan Surga Bagi orang Kafir Maka Orang kafir Opopoleh Maka Kalau kemudian Mencari Pengajian Seng Opopoleh Berarti Bukan penjara Dunia ini Padahal Rasul Menyebutkannya Penjara Padahal Di dalam Al-Quran Ada halal Dan Haram Jadi Tidak semuanya Halal Ada yang Haram Maka Milihnya Tadi Bukan semata-matan Boleh senang Bukan Meskipun Kita tidak senang Meskipun Hawa nafsu Kita berat Kalau itu benar Apa boleh buat Bisa jadi Kalau setiap Hadir itu Ke ustadnya Selalu kena sentil Terus Kena sindir Terus Ustadnya Menjelaskan Jangan sholat Suka telat Padahal dia Suka telat Ya sudah Jangan Benar mutung Itu kenapa Kalau saya hadir Ke ustad itu Kok disindir-sindir Terus Ustadnya Tidak tahu Hanya menjelaskan Kalau sholat disuruh Tepat waktu Hanya ustadnya Menjelaskan Kalau punya utang Segera dibayar Kebetulan dia Pada saat utang Bayarnya Muntur-muntur Lalu tersinggung Tidak berangkat Ini kan problem Jadi bukan Karena itu Tapi memang Biarpun kita tersinggung Memang yang dibilang Ustad benar Kalau punya utang Segera dibayar Jadi ustadnya Bukan nyindir-nyindir Jadi Karena beberapa saat Yang lalu Itu sempat Ada yang menyampaikan Ke saya Kalau Saya Jadi kebetulan Saya ketemu Dengan salah seorang Jamaah pengajian saya Yang ketemu Dengan jamaah pengajian Yang lain Kalau pun manding Kalau ustad muciman Kenapa Opo-po-roleh Benar itu Itu sungguh-sungguh Terjadi Jadi Sudah berhenti Karena opo-po Oroleh Dan seterusnya Jadi bukan karena itu